Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, hari kedua kita memasuki hari yang kedua dalam kegiatan Masa Taarung Perkenalan secara virtual beserta didik baru Madrasah Ketidakiyah Nurhuda Cikampe. Sudah siap semuanya anak-anak? Sudah siap? Sudah sarapan pagi semuanya? Sudah. Hari pertama kemarin, kita sudah belajar tentang doa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar apa Bu Rindrin? Doa sesudah belajar ya hari ini. Kemarin kan sudah nih doa sebelum belajar. Sudah pada hafal belum doa sebelum belajarnya? Sudah. Cukup akan jalankan semuanya. Sudah. Sudah. Oke, nah. Hari ini kita akan belajar doa sesudah belajar. Nah nanti ada Ibu sama Bapak Guru. Ada Ibu Iwin. Terus ada Bapak Ujen. Ujen sama ada, udah ya berdua ya? Iya. Ibu Iwin sama Bapak Ujen ya. Ibu Iwin Awalia MPD dan Bapak Ujen Jenal Mumin SPDI. Ya nanti di ajari nanti ya. Nanti kalian dengarkan ya disimak baik-baik penjelasan dari Bapak Ibu Guru. Siap ya? Siap. Ya siap. Baik, marilah sebelum kita memulai kepada materi yang kedua pada hari ini. Kita sama-sama buka kegiatan kita pada hari ini. Dan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan kita semuanya dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang membawa keberkahan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, marilah kita lanjutkan kepada Bapak Ujen yang akan membimbing anak-anak yang Bapak Ibu banggakan semuanya. Semoga mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ibu Rin-Rin, sudah diajarin Jika ditanyakan bagaimana kabarnya, jawabannya bagaimana? Alhamdulillah, serbiasa Allah Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah, serbiasa Allah Ya, sudah sarapan semuanya ya, sudah dulu Alhamdulillah, hari ini kita masuk Kegiatan Pak Arug, hari kedua Sebelumnya, Bapak dan Ibu Guru Sebelum mengajarkan materi hari ini Mau kenalan dulu ya? Boleh tidak? Kenalan ya? Sudah kenal belum sama Ibu? Mana suaranya sayang? Sudah kenal belum? Sudah belum? Sudah kenal sama Ibu? Sudah kenal sama Ibu? Ibu siapa? Sudah Oh, ada yang menyebut Ibu? Betul Namanya Ibu 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 Yang di sebelah Ibu Bapak Guru Nanti kenalan ya Silahkan Pak Guru berkenalan Terima kasih Assalamualaikum Yang menjawab salam Tadi Bapak Semoga masuk Tidak banyak rezeki Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Bapak terkenalkan Bapak Yang bernama Jenal Mumin Atau dipanggil Bapak Ujen Boleh Terima kasih Kita lanjutkan ke Ibu guru kita Ibu Wiwin Sudah kenal ya Anak-anak semuanya Nama Ibu Siapa coba Nama Ibu Ibu Riri Pintu Seratus Yang di sebelah Ibu Bapak siapa Namanya Ujen Nah Sekarang Aku guru Bu Iwin Sama Pak Ujen Mau Mengajarkan Doa Sesudah Belajar Semarin kalian sudah belajar Doa apa coba kemarin Doa Sebelum Belajar Belajar Mari kita baca Bersama-sama Doa Sebelum Belajar Ya Adik-adik Sekalian Kita Mengingat pada materi yang kemarin Silahkan Dilihat Atau Yang sudah hafal Langsung saja Dibaca Bersama-sama Yuk Kita biar lebih berkah Kita baca dulu Doa Belajar Belajar Yang kemarin Belajar Aduh Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. 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 Walaupun teks bacaan doa itu banyak ya. Tapi adik-adik, untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar di Nurul Buda, kita samakan seperti yang ada di buku tadi. Buku yang sudah diberikan di tangan adik-adik semua. Oke, silakan lihat halaman dua ya, Bu. Ya, kalau tidak ada halamannya, ya dibuat saja sendiri ya. Adik-adik sudah siap? Sudah, siap. Ikutin ya bacaan Bapak. Bismillah. 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 Kan microphone-nya dimatikan dulu ya. Walaupun adik-adik tidak diaktifkan mic-nya, tapi insya Allah tetap bisa menjawab dengan baik. Betul? Ya. Karena kita terbiasa dengan hidup Jujudah. Siap? Oke. Ulangi ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nanti dinyanyikannya sama ibu ya. Atau nanti bareng-bareng dengan bapak. Sekarang bacaannya dulu aja ya. Robing pak na bima alam tanah. Silakan. Robing pak na bima alam tanah. Robing alimna aladi syafauna. Robing alimna aladi syafauna. Robing pak na bima alam tanah. Robing pak na bima alam tanah. Robing pak na bima alam tanah. Tawas. Ditahan ya adik-adik ada tasdim. Setiap ada tasdim. Ditahan dulu. Tawas tonah bit ma'alumi. Tawas tonah bit ma'alumi. Tawas tonah bit ma'alumi. Tawas tonah yine. antarzukonal wasiat nah itu ada 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 error komputer mungkin ya jadi ditulis diganti saja sama adek-adek antarzukona bukan antarzakona kesalahan antarzukona antarzukonal wasiat itu secara secara bacaan perkataan mari kita sekarang dengarkan bacaan keseluruhannya dengan dinyanyikan atau dilagukan atau dinadomkan adek-adek kan bagusnya pun terbernyanyi bapak mau sedikit menyampaikan dengan suara perak bapak suara bahasnya tidak akan dikeluarkan nanti saja kalau di sekolah bismillahirrohmanirrohim 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 bismillahirrohim bismillahirrohim Nah begitu adik-adik untuk bacaan doa sesudah belajar. Oke kita kembali kepada fungsi doa yaitu untuk mendapatkan kita ilmu yang mudah dari Allah bermanfaat berkah dunia dan akhirat. Karena salah satu dari doa adalah diantaranya tidak akan putus baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang soleh maka doanya akan sampai kepada orang tuanya di alam kubur yang sudah meninggal dunia. Begitupun dengan doa ketetapan kita dari Allah tidak ada yang bisa dirubah. Ya kecuali dengan doa. Seandainya kita ditetapkan dari sanahnya itu oleh Allah orang yang tidak kaya. Tapi kita berdoa minta kaya maka akan dikayakan oleh Allah. Itulah kehebatan doa. Betul tidak adik-adik suka berdoa dalam segala hal ya. Untuk lebih memantapkan keyakinan kita di dalam hati. Karena harus yakin berdoa itu ya. Yakin Allah mengabulkan. Mari kita simak bacaan tadi kita yang artinya ya. Jadi nanti ibu akan mengartikan di sini ya. Silahkan untuk menerjemahkannya sama ibu guru kita. Ibu Wien. Masih semangat kan semuanya? Masih. Semangat doa. Iya semangat ya. Walaupun belajar virtual. Online istilahnya ya. Tetap semangat ya adik-adik semuanya? Iya. Iya. Silahkan buka lagi kertas materinya ya. Silahkan lihat doa yang tadi. Doa apa tadi doa sesudah? Lajar. Tadi sudah dibahas sama Bapak Guru. Bahwa dengan berdoa. Doa apa-apa yang kita inginkan bisa Allah kabulkan. Doa bisa merubah keadaan kita. Yang tadinya kurang baik. Bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kita harus sering berdoa apa-apa yang adik-adik inginkan. Atau dicita-citakan supaya bisa kecapai. Adik-adik semua punya cita-cita tidak? Punya. 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 Cuma yang ingin jadi pola ya? Doa. Kita doa. Kita doa kita. Kita berkabung Allah. Kita harus. Kita lakukan. Apa yang sedang kita doakan. Yang sedang kita baca. Kita harus paham. Artinya. Ya. Betul tidak? Kalian sudah tahu artinya belum? Tidak. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya apa? Ada yang tahu? Dengan menyertai tanah Allah. Yang maha pengasih lagi. Maha. 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 Istriah. Kami tak na'alam tanah. Kami tak na'alam tanah. Dari ilmu yang kami pelajari. Maka yang telah engkau ajarkan. Kepada kami. Maka Allah ya Tuhan kami. Turilah mahat. Dari ilmu yang telah engkau ajarkan. Kepada kami. Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan kami. Turilah ilmu yang bermanfaat. Kepada kami. Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan kami. Tuhan kami. selamat menikmati gambarnya adik-adik yang di rumah tidak usah berisik dengarkan saja dulu ya itu kan micnya pada nyala jadi di rumahnya dengarkan saja dulu jadi mulutnya ditutup dulu ya disini gambarnya tidak tampil karena sedikit sedang loading ya jadi di rumahnya cukup mendengarkan saja dulu cukup mendengarkan ya adik-adik yang sele-seleha ya dilanjutkan ya dilanjutkan ya dilanjutkan ya dilanjutkan ya dan kepada kerabat-kerabat kami dalam memahami agama lanjutkan ya kami bertawasul dengan pembelajaran kami bertawasul dengan pengajaran semoga Allah memberikan rizki yang luas kepada kami dan semoga Allah memberikan rizki yang amanah kepada kami amin semoga Allah mengabulkan doa-doa kami seperti itu ya terjemahan atau arti dari doa sesudah belajar paham tidak sole-seleha semuanya paham ya nanti kalau sudah belajar akan diajarkan kembali oleh bapak dan ibu gurunya di kelas di sekolah kalau sudah sekolah ya kalau belum masih belajar online nanti diajarkan lewat pembelajaran online seperti itu ya Pak Guru ya untuk artinya ya betul masih banyak kesempatan untuk belajar lagi ya sekarang kita baca kembali Pak Guru dengan memakai nadoman ya agamnya adik-adik di rumah boleh sambil membaca bareng-bareng sama bapak ibu guru ya iya biar bisa membacanya bareng-bareng ya iya hai Pak Guru bareng-bareng kita bismillahirrohmanirrohim rabbin fa'na bima'alam tanah rabbin alina alladiyan fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarafati lanah fi dinina tawasal na'abit al-lumi tawasal na'abit al-lumi tawasal na'abit al-lumi antar ju'u'na l-wasi'ah wa'antar wa'antar jukol amana amin 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 apa udah bisa ya semuanya ya menambahkan silahkan ya betul adik-adik kita selalu berdoa ya sebagaimana tadi ibu sudah menyampaikan bapak juga akan sedikit kita berdoa dengan kita memohon meminta kepada Allah maka kita akan diberi oleh Allah kalau kita minta manfaat dari ilmu maka akan diberi oleh Allah manfaat dari ilmu adik-adik misalnya bisa membuat apa misalnya bisa membuat bisa mencuci piring misalnya ya bakal diberi oleh Allah manfaat daripada mencuci piring misalnya apa membantu ibu setiap hari itulah manfaat dari bisa mencuci piring manfaat daripada belajar jadi manfaat itu harus dipinta apa manfaat dari belajar adalah kita bisa atau mampu melaksanakan perintah dari Allah dan kita akan mampu membuka segala sesuatu berdasarkan ilmu pengetahuan serta manfaatnya dari sesuatu yang kita pelajari itu itu yang pertama yang kedua dengan kita berdoa artinya kita disitu minta dimudahkan di dalam belajar betul belajar itu kata siapa sulit tidak sulit kalau kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena yang punya ilmu adalah Allah seperti kemarin kan ilmu itu bagaikan cahaya atau penerangan dari Allah kepada hati kita kepada pikiran kita sebagaimana sinar penerangan matahari yang menerangi dunia ini bayangkan kalau dunia tidak ada sinar matahari gelap itulah ibaratnya ilmu hati kita pikiran kita akal kita kalau sudah diberi ilmu oleh Allah akan terang tidak ada sesuatu yang tidak diketahui pasti bisa diketahui kalau Allah memberikan ilmu kepada diri kita itulah pentingnya kita minta kepada Allah